Intro Shalom, berjumpa kembali di Urban Channel Pada sesi ini saya membahas satu topik Kuasa kebangkitan Yesus, kekuatan di tengah goncangan Hari-hari ini dunia sedang tergoncang oleh adanya virus corona yang melanda hampir semua negara di dunia Ada banyak orang yang sudah menjadi korban Dampaknya sangat luar biasa Baik tentang ekonomi, baik tentang kesehatan secara khusus Bahkan berdampak kepada pelayanan-pelayanan gereja atau kegiatan-kegiatan keagamaan Bahkan seluruh lingkup kehidupan manusia mengalami goncangan saat ini Tapi saya mau menyampaikan bahwa kuasa kebangkitan Yesus Kekuatan kita menghadapi segala goncangan yang terjadi di zaman ini Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau tegaskan bahwa Tuhan berdaulat atas sejarah Sangat jelas sekali harus kita pahami hal ini bahwa Tuhan berdaulat atas sejarah Tidak ada satu peristiwa yang terjadi tanpa Tuhan ketahui Tidak ada satu peristiwa yang terjadi tanpa Tuhan izinkan Oleh karena itu kembali saya mengatakan bahwa Tuhan berdaulat atas sejarah manusia Sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam ulangan pasal 32-39 Tidak ada Allah kecuali aku Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan Aku telah meremukkan Tetapi akulah yang menyembuhkan Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan diri dari tanganku Kita melihat disini tentang kedaulatan Tuhan Bahwa dia berkuasa atas segala kehidupan manusia Kita lihat lagi di dalam ayub pasal 12 Ayat 9, 10, dan ayat 16 Bapak Ibu bisa baca secara detail di Alkitabnya Tetapi saya kutipkan disini Di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup Dan nafas setiap manusia Pada dialah kuasa dan kemenangan Dialah yang menguasai Baik orang yang tersesat Maupun orang yang menyesatkan Jadi kita melihat bahwa Segala perjalanan sejarah Segala perjalanan hidup manusia Hidup dan matinya Ada di tangan Tuhan Tuhan berkuasa atas kehidupan manusia Saya menunjukkan lagi di dalam Yeremia pasal 18-6 Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu Seperti tukang periuk ini Sungguh Seperti tanah liat di tangan tukang periuk Demikianlah kamu di tanganku Hai kaum Israel Seperti tanah liat di tangan tukang periuk Demikianlah kamu di tanganku Artinya disini bahwa Tuhan berdaulat berkuasa Dia memiliki otoritas atas kehidupan manusia Jangan kita takut itu artinya Saya tunjukkan lagi di dalam Daniel pasal 2 ayat 21 Dialah yang mengubah waktu dan masa Dia yang memecat raja dan mengangkat raja Dialah yang memberi hikmat kepada orang-orang bijaksana Dan akal budi diberitahukannya kepada orang-orang Yang memahami pengertian Bapak ibu yang dikasihi Tuhan Saya mau katakan bahwa Tuhan berdaulat atas seluruh keadaan Kalau saat ini terjadi sebuah goncangan yang sangat besar Tuhan tahu semuanya ini Jika Tuhan mengizinkan hal ini Berarti Tuhan punya rencana Tuhan punya maksud Dan Tuhan pasti membuat sesuatu yang besar Bagi kita semua Ini berkaitan dengan pelayanan kita Sebagai orang Kristen perayaan Jumat Agung Dan juga dalam merayakan Pasca Hari Kebangkitan Kristus Dari kubur Bapak ibu yang dikasihi Tuhan Kematian Yesus adalah menggenapi Seluruh janji-janji Allah tentang keselamatan Itu sangat jelas Yesus mati sebagai penggenapan atas seluruh janji-janji Tuhan Tentang penebusan Tentang pengampunan Dan tentang keselamatan Di dalam kematian Yesus Kurban pengganti bagi keselamatan manusia Bagi hukuman dosa Dan perjanjian kekal manusia Digenapi dan disempurnakan oleh Tuhan Tuhan lah yang memberikan pengampunan dosa Dan perjanjian keselamatan kepada Adam Dengan ada kurban Dan apa yang Allah kerjakan di zaman Adam Itulah yang digenapi oleh Yesus Kristus Jika di zaman Adam Allah memberikan pengampunan dosa Dan perjanjian keselamatan kepada mereka Ada darah yang dicurahkan Ada kurban Maka Yesus datang menggenapi kurban itu sendiri Tuhan Allah Dalam mengikat perjanjian kekal dengan Abraham Juga ditandai dengan adanya kurban Kejadian pasal 22 Dimana ketika Abraham mempersembahkan anaknya Isa di gunung Moria Tuhan berkata Aku sudah melihat imanmu Lihat ke belakang Dan dia melihat seekor domba Yang disediakan oleh Allah untuk dikorbankan Sebagai tanda perjanjian kekal Antara Allah dengan Abraham Dan kurban keselamatan Kurban perjanjian kekal ini Itulah juga yang digenapi oleh Yesus Tuhan Allah ketika membebaskan bangsa Israel dari Mesir Juga ditandai dengan ada kurban Keluaran pasal 12 Dimana bangsa Israel menyembeli binatang domba Yang terbaik Yang tidak bercacat celah Dan darahnya ditaruh pada setiap ambang pintu Merumah mereka Dan ini merupakan kurban tanda keselamatan Tanda kelepasan Tanda kebebasan bagi orang Israel Dan Yesus datang menggenapi Menyempurnakan hal itu Di dalam kematiannya di kayu salib Bangsa Israel juga ketika mereka keluar dari Mesir Memasuki tanah kanaan Dan sepanjang sejarah para nabi Bangsa Israel itu mempersembahkan kurban-kurban setiap hari Sebagai kurban pengampunan dosa Sebagai kurban keselamatan Sebagai kurban penebusan Bagi kehidupan mereka Dan inilah yang digenapi oleh Yesus Maka saya mau katakan seluruh kurban-kurban tersebut Digenapi oleh Yesus Di dalam kematiannya Dan ini terjadi Satu kali untuk selama-lamanya Silahkan baca kitab Ibrani pasal 5 Ibrani pasal 7 Dan Ibrani pasal 10 Jelas sekali di sana dikatakan Bahwa Yesus Mempersembahkan dirinya Sebagai kurban yang sempurna Yang menyempurnakan Seluruh kurban-kurban keselamatan Pengampunan dosa Dan kurban perjanjian kekal Yang terjadi di dalam Kitab-kitab Para nabi Dan juga di kitab-kitab taurat Di kitab taurat Puji Tuhan Kematian Yesus menggenapi Janji keselamatan Berulang kali Yesus memberitahukan Kepada murid-muridnya Bahwa ia akan mati disalirkan Dan kemudian bangkit Sebagaimana dikatakan bahwa Anak manusia akan diserahkan Ke dalam tangan manusia Dan mereka akan membunuh dia Dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan Yesus mengatakan dia akan mati Tetapi pada hari ketiga Dia akan bangkit Dikatakan juga Anak manusia akan diserahkan Untuk disalibkan Markus pasal 9 Ayat 9 Pasal 12 Ayat 30 Ayat 12 Ayat 31 Pasal 10 Ayat 33 Dan seterusnya Demikian juga tertulis Di dalam lukas pasal 9 Ayat 44 Anak manusia akan diserahkan Ke dalam tangan manusia Demikian juga di dalam Injil Yohanes pasal 3 Pasal 12 dikatakan Anak manusia Harus ditinggikan Tiba saatnya Dimuliakan Jadi penulis Injil Matthius Markus Lukas Dan Yohanes Memiliki kesepakatan Bahwa Yesus Sudah mengajarkan Dia harus mati Kematian Yesus adalah Kematian Yang menggenapi Penyelamatan Kurban penebusan Kurban pengampunan dosa Bagi manusia Maka dikatakan Yesus harus mati Untuk menggenapi Yang tertulis Di dalam kitab suci Tentang kehadiran Dan karya Sang Mesias Yaitu Sang penebus Dan juru selamat Manusia Puji Tuhan Bapak Ibu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Di dalam Yesus Keselamatan Sudah dijaminkan Oleh Allah Bagi kita Di dalam Yesus Penebusan Sudah Allah Sediakan Bagi kita Di dalam Yesus Ajaran etika Dan moral Keteladanan hidup Yang sempurna Sudah Allah Sediakan Bagi kita Kita hanya mengikuti Dengan taat Dan setia Seumur hidup kita Maka kita akan Menikmati Kebahagiaan Yang Bapak Allah Kita Rancangkan Secara sempurna Bagi kita Tetapi jika kita Membaca kitab Injil Para murid-murid Tidak mengerti Firman Tuhan Tentang kematian Kristus Mereka tidak tahu Apa yang Yesus Maksud Bahwa dia harus mati Untuk memberikan Keselamatan Dia harus mati Untuk memberikan Pengampunan dosa Para murid Tidak mengerti Akan hal ini Sehingga Kematian Yesus Mengakibatkan Sebuah Kegoncangan Kepada Murid-murid Para murid-murid Mengalami Kegoncangan Hidup Saat Yesus Ditangkap Saat Yesus Disalibkan Mereka semua Terguncang Kehidupannya Terguncang Kerohanianya Terguncang Batinya Terguncang Segala-galanya Mengapa Karena mereka Tidak mengerti Firman Tuhan Yang diajarkan Yang disampaikan Oleh Yesus Jadi pada awalnya Murid-murid Tidak mengerti Makna kematian Yesus Akibatnya Mereka mengalami Kegoncangan Yang sangat besar Dimana dikatakan Dalam Yohanes Pasal 18 Ayat 10 Sampai 27 Murid-murid Ketika Yesus Ditangkap itu Murid-murid Meninggalkan Yesus Bahkan Sampai Yesus Disalibkan Murid-murid itu Hanya berani Melihat dari Kejauhan Mengapa Mengapa Karena ada Kegoncangan Besar Yang terjadi Dalam hidup Mereka Bahkan Di dalam Yohanes Pasal 20 Ayat 19 Murid-murid Dikuasai Rasa takut Mereka takut Dengan segala Situasi Yang terjadi Sebab Guru mereka Sebab Yesus Yang juru Selamat Sudah Disalibkan Sudah Ditangkap Mereka Tidak mengerti Kebenaran Maka mereka Mengalami Kegoncangan Bahkan Dikatakan Murid-murid Dipenuhi Rasa kecewa Jika kita Membaca Di dalam Lukas Pasal 24 Ayat 20 Sampai 21 Mereka berkata Padahal kami Mengharapkan Dialah yang Membebaskan kami Dialah yang Menolong kami Dialah yang Membantu kami Dari segala Situasi kehidupan Kami ini Mereka Kecewa Sebab Apa yang Mereka Harapkan Cara berpikir Mereka terhadap Kebenaran Firman Tuhan Belumlah Seutuhnya Seperti yang Dikindaki Yesus Sehingga Mereka Mengalami Kegoncangan Hidup mereka Saat Yesus Ditangkap Bahkan Kita melihat Di dalam Yohanes Pasal 20 11 Dan Lukas Pasal 23 48 49 Orang-orang Percaya Dikuasai Kesedihan Mereka Sedih Mereka Kecewa Mereka Takut Mengalami Peristiwa Yang terjadi Bahkan Dikatakan Di dalam Yohanes Pasal 21 3 4 Petrus Dan para Murid Kembali Menjalaikan Mereka Kembali Menjalaikan Yang sudah Mereka Tinggalkan Tahunan Pekerjaan Itu Akhirnya Mereka Sentuh Kembali Artinya Ada kekecewaan Ada keputus Asaan Ketika Yesus Ditangkap Dan disalipkan Mati Di Kayu Pahal Mengapa Mereka Mengalami Keguncangan Yang Begitu Luar Biasa Dalam Kehidupan Mereka Karena Mereka Tidak Mengerti Firman Tuhan Yang Diajarkan Oleh Yesus Saya Percaya Kalau Mereka Mengerti Bahwa Tentang Ajaran Yesus Akan Kematiannya Maka Mereka Harus Mempersiapkan Diri Menantikan Kebangkitan Kristus Dan Mereka Mempersiapkan Tetapi Karena Ketidak Mengertian Sehingga Mereka Terguncang Kehidupannya Di Hari-hari Ini Kita Mengalami Persoalan Yang Berbeda Pala Mulit Mengalami Keguncangan Karena Ditinggalkan Seorang Guru Yang Agung Seorang Teladan Seorang Pengajar Seorang Pembuat Mujijat Seorang Yang Memiliki Karisma Dalam Hidup Mereka Ketika Mereka Mengalami Hal Itu Mereka Terguncang Kita Pun Saat Dengan Adanya Virus Corona Banyak Orang Mengalami Ketakutan Sehingga Membuat Perjagaan Diri Yang Begitu Ketat Puji Tuhan Tetapi Kuasa Kebangkitan Menyelesaikan Keguncangan Bapak Ibu Yang Dikasihi Tuhan Ketika Yesus Mati Para Murid-murid Terguncang Karena Mereka Tidak Mengerti Janji Yesus Tetapi Kuasa Kebangkitan Yesus Menyelesaikan Seluruh Keguncangan Murid-murid Kenapa Saya katakan Demikian Karena Memang Kuasa Kebangkitan Yesus Membalikan Seluruh Keadaan Para Murid Para Murid Yang Tadinya Sudah Meninggalkan Yesus Bahkan Mereka Hanya Berani Melihat Yesus Dari Kejauhan Oleh Kebangkitan Kristus Sekarang Mereka Kembali Kepada Panggilan Semula Dan Mereka Memberikan Hidup Mereka Untuk Memberitakan Yesus Jadi Kuasa Kebangkitan Mengubah Hidup Mereka Kuasa Kebangkitan Mengubah Prinsip Mereka Kuasa Kebangkitan Kristus Mengubah Suasana Hati Mereka Kuasa Kebangkitan Kristus Mengubah Segala-galanya Kita Lihat Lagi Bahwa Para Murid Yang Dikuasai Rasa Takut Berubah Menjadi Orang Yang Berani Untuk Bersaksi Walau Berhadapan Dengan Siapapun Bahkan Nyawa Sekalipun Mereka Berikan Kepada Yesus Kita Melihat Ketika Yesus Ditangkap Para Murid Murid Mengunci Diri Di rumah Mereka Berkumpul Dalam Suasana Ketakutan Tetapi Kuasa Kebangkitan Membangkitkan Keberanian Kuasa Kebangkitan Mendorong Mereka Untuk Melakukan Sesuatu Hal Yang Luar Biasa Untuk Memberitakan Yesus Maka Tidak Ada Yang Mereka Takutkan Mereka Berhadapan Dengan Segana Situasi Untuk Memberitakan Nama Yesus Kita Kecewa Menjadi Orang Yang Penuh Pengharapan Pengharapan Mereka Tidak Hanya Sebatas Perkara Dunia Tetapi Kepada Pengharapan Kekal Sebagaimana Janji Yesus Kita Melihat Tadinya Ada yang Kecewa Kami Mengharapkan Tetapi Kuasa Kebangkitan Rupanya Apa Yang Yesus Kerjakan Lebih Besar Dari Yang Mereka Harapkan Sebab Mereka Berpikir Yesus Mendirikan Sebuah Kerajaan Di Dunia Mereka Mengalami Keadaan Politik Ekonomi Yang Bagus Tetapi Yesus Mengerjakan Lebih Besar Daripada Hal Itu Dan Inilah Yang Membuat Mereka Bergairah Berkobar Untuk Memberitakan Pengharapan Di Dalam Yesus Kepada Bangsa Bangsa Sungguh Luar Biasa Kita Melihat Bahwa Orang Percaya Dikuasai Kesedihan Tadinya Ketika Yesus Mati Di Kesalit Mereka Dikuasai Kesedihan Tetapi Menjadikan Mereka Berubah Berubah Mereka Menjadi Orang Yang Penuh Sukacita Menjadi Orang Yang Penuh Damai Sejahtera Bahkan Mereka Menjadi Orang Yang Melahirkan Sukacita Dan Damai Sejahtera Kepada Orang Lain Sungguh Sangat Luar Biasa Bapak Ibu Bahwa Kebangkitan Kristus Mengubah Segala Segala Keadaan Menjadi Lebih Baik Kita Melihat Kuasa Kebangkitan Ini Mengubah Menyelesaikan Kegoncangan Para Murid Murid Dimana Petrus Dan Para Murid Murid Ini Tadinya Mereka Sudah Kembali Menjala Ikan Padahal Itu Pekerjaan Sudah Lama Mereka Tinggalkan Tapi Ketika Mereka Berjumpa Dan Mengalami Kuasa Kebangkitan Kristus Berubah Menjadi Orang Yang Menjadi Penjala Manusia Ketika Petrus Dipanggil Oleh Tuhan Yesus Tinggalkan Penjalamu Itu Tinggalkan Perahumu Itu Kamu Akan Kujadikan Menjadi Penjala Manusia Ketika Yesus Mati Dia Kembali Menjadi Penjala Ikan Tetapi Kuasa Kebangkitan Kristus Mengubah Hidup Mereka Mengubah Hati Mereka Mengubah Cara Pandang Mereka Mengubah Kerohanian Mereka Sehingga Petrus Menjadi Penjala Manusia Dia Kembali Kepada Panggilan Yang Semula Ia Kembali Menjadi Penjala Jiwa Yang Membawa Jiwa Jiwa Kepada Jalan Keselamatan Kuasa Kebangkitan Menyelesaikan Kegoncangan Kegoncangan Para Murid Karena Ditinggalkan Oleh Sosok Yang Mereka Kagumi Yang Begitu Luar Biasa Ketika Mereka Melayani Bersama Sama Tetapi Kuasa Kebangkitan Kristus Membangkitkan Gairah Membangkitkan Semangat Memberikan Visi Memberikan Sebuah Pengharapan Sebuah Nilai Hidup Yang Luar Biasa Dalam Diri Mereka Oleh Karena Itu Di Tengah Situasi Virus Corona Yang Menakutkan Dunia Saat Ini Kita Perlu Mengalami Kita Perlu Merasakan Kita Perlu Menikmati Hidup Di Dalam Kuasa Kebangkitan Kristus Haleluya Mengalami Kuasa Kebangkitan Kegoncangan Berakhir Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Kebangkitan Yesus Bukti Bahwa Kemenangan Telah Dijamin Di Dalam Ephesus Pasal 2 4-7 Dikatakan Allah Yang Kaya Dengan Rahmat Oleh Karena Kasihnya Yang Besar Yang Dilimpahkannya Kepada Kita Telah Menghidupkan Kita Bersama Sama Dengan Kristus Di Dalam Kristus Yesus Ia Telah Membangkitkan Kita Juga Dan Memberikan Tempat Bersama Sama Dia Di Surga Mengalami Kuasa Kebangkitan Kristus Maka Kegoncangan Hidup Kita Akan Berakhir Artinya Tuhan Memberikan Sebuah Pengharapan Dan Di Dalam Pengharapan Itu Kita Akan Meraih Kita Akan Menghadapi Kita Akan Bisa Berperang Menghadapi Pergumulan Persoalan Persoalan Kehidupan Kita Kebangkitan Yesus Sebagai Bukti Sebagai Jaminan Bahwa Ada Kuasa Pemulihan Ada Kuasa Pengembalaan Bagi hidup Kita Kita Melihat Setelah Yesus Bangkit Yesus Menjumpai Mereka Berulang Ulang Serta Memulihkan Keadaan Mereka Baik Keadaan Psikologi Mereka Baik Keadaan Rohani Mereka Dipulihkan Oleh Tuhan Saya Mau Katakan Keguncangan Kita Karena Corona Ini Dengan Kita Mengalami Kuasa Kebangkitan Kristus Kita Akan Menemukan Pengharapan Kita Akan Melihat Rencana Tuhan Kita Mampu Melihat Kemuliaan Tuhan Di Tengah Persoalan Ini Ada Banyak Orang Yang Mengeluh Baik Tentang Ekonomi Ada Orang Yang Susah Untuk Makan Bahkan Untuk Membeli Beras 5 Kilo Pun Dia Mengalami Kesusahan Dengan Adanya Kuasa Kebangkitan Kristus Yang Mampu Secara Ekonomi Mampu Berbagi Yang Kekurangan Secara Ekonomi Mendapatkan Perhatian Dari Orang Lain Paradigma Semua Orang Kuasa Kebangkitan Mengubah Cara Berfikir Kuasa Kebangkitan Mengubah Hati Mengubah Visi Mengubah Cara Pandang Manusia Terhadap Hidup Terhadap Sesama Dan Terhadap Pelayanan Terhadap Segala Sesuatu Puji Nama Tuhan Kuasa Kebangkitan Mengubah Segala Suasana Negatif Di Dalam Diri Para Murid Murid Kuasa Kebangkitan Mengubah Cara Pandang Mereka Tentang Segala Hal Tentang Firman Tuhan Tentang Hidup Tentang Pelayanan Tentang Pekerjaan Semua Berubah Semuanya Diubahkan Oleh Kuasa Kebangkitan Kristus Di Tengah Pergumulan Virus Corona Ini Mari Kita Mengalami Kuasa Kebangkitan Kristus Di Dalam Kuasa Kebangkitan Kristus Ada Pengharapan Yang Pasti Ada Sukacita Yang Luar Biasa Akan Kita Nikmati Akan Kita Rasakan Hal Dan Saya Melihat Bahwa Di Dalam Kuasa Kebangkitan Kristus Penuaian Besar Terjadi Kita Melihat Petrus Dan Murid-murid Memiliki Keberanian Untuk Bersaksi Mereka Memberitakan Injil Walau Dalam Keadaan Apapun Bahkan Petrus Pernah Dilarang Untuk Memberitakan Injil Tetapi Dia Berkata Sebagaimana Kisah Rasul 4 Ayat 19 20 Silahkan Kamu Putuskan Sendiri Manakah Yang Benar Dihadapan Allah Taat Kepada Kamu Atau Taat Kepada Allah Sebab Tidak Mungkin Bagi Kami Untuk Tidak Berkata Kata Tentang Apa Yang Telah Kami Lihat Dan Yang Telah Kami Dengar Kuasa Kebangkitan Memberikan Kuasa Kepada Para Murid-murid Untuk Penuaian Jiwa-jiwa Petrus Dan Murid-murid Memberitakan Injil Dengan Begitu Berani Memberitakan Injil Dengan Begitu Intens Seluruh Rindu Mereka Semua Segala Rintangan Apapun Yang Menghalangi Mereka Dalam Memberitakan Injil Mereka Hadapi Di Dalam Iman Kepada Kristus Sehingga Dalam Pelayanan Mereka Ratusan Orang Bertobat Ribuan Orang Bertobat Dan Apa Yang Dikerjakan Oleh Para Murid Petrus Dan Kawan-kawan Itulah Yang Kita Rasakan Juga Sampai Hari Oleh Karena Itu Kuasa Kebangkitan Mengubah Rasa Takut Menjadi Keberanian Tadinya Mereka Mengurung Diri Karena Ketakutan Tetapi Sekarang Mereka Keluar Mereka Pergi Mereka Pergi Untuk Memberitakan Berita Keselamatan Tidak Ada Yang Mereka Takuti Mari Kita Lihat Juga Bahwa Dalam Kuasa Kebangkitan Kristus Ini Maka Terjadi Penuayan Di Ladang Yang Telah Menguni Kisah Para Rasul Menjadi Sebuah Bukti Menjadi Sebuah Data Bahwa Begitu Banyak Orang Yang Bertobat Begitu Banyak Mujijat Yang Terjadi Dalam Perayanan Para Rasul Pengani Yang Tidak Menghentikan Pemberitaan Injil Tetapi Justru Menjadi Peledang Dalam Memberitakan Injil Kenapa Bisa Demikian Karena Kuasa Kebangkitan Berkuasa Di Dalam Hati Mereka Karena Kuasa Kebangkitan Membuat Mereka Berani Membuat Mereka Memiliki Visi Memiliki Tujuan Oleh Karena Itu Kekuatan Gereja Adalah Hidup Di Dalam Kuasa Kebangkitan Kekuatan Orang Percaya Adalah Mengalami Betul-betul Kuasa Kebangkitan Kristus Itu Di Dalam Kehidupannya Oleh Karena Itu Orang Yang Sudah Mengalami Kuasa Kebangkitan Kristus Tidak Akan Putus Asa Dalam Penderitaan Tidak Akan Menyerah Tembok Yang Menghalang Sekalipun Akan Tetap Mengandalkan Tuhan Akan Tetap Melakukan Kehidupan Tuhan Karena Kuasa Kebangkitan Membangunkan Rasa Optimis Membangunkan Semangat Membangunkan Gairah Untuk Berbuat Hal Yang Luar Biasa Di Tengah Tengah Jaman Ini Kuasa Kebangkitan Maka Kita Melihat Bagaimana Para Rasul Bagaimana Gereja Mula-mula Menjelajah Seluruh Penjuru Bumi Untuk Memberitakan Injil Kepada Bangsa-bangsa Dan Itulah Yang Terjadi Sampai Hari Ini Kalau Bapak Ibu Dan Saya Mendengarkan Berita Injil Ini Kalau Bapak Ibu Bisa Membaca Alkitab Semua Itu Adalah Karya Allah Melalui Kristus Yang Bangkit Dan Kuasa Kebangkitan Itu Berkuasa Atas Para Rasul Gereja Mula-mula Dan Semua Orang Percaya Sampai Hari Ini Di Dalam Kuasa Kebangkitan Penuaian Akan Terjadi Dan Sudah Terjadi Apa Yang Terjadi Ini Masih Tetap Terjadi Pada Hari Ini Saya Mau Sampaikan Kepada Kita Semua Kuasa Kebangkitan Masih Tetap Sama Sampai Hari Ini Kuasa Kebangkitan Yang Dimiliki Para Murid Kuasa Kebangkitan Yang Dimiliki Orang-orang Percaya Di Dalam Kisah Para Rasul Sampai Hari Ini Itu Tidak Berubah Dan Kuasa Itu Masih Ada Sampai Saat Ini Sampai Yesus Datang Kuasa Itu Tetap Sama Tidak Berubah Tidak Berkurang Tetapi Dia Tetap Sebab Kuasa Allah Itu Kekal Adanya Orang Yang Takut Diubah Menjadi Orang Yang Berani Bahkan Diubah Untuk Membangun Membangunkan Orang Dapat Keluar Dari Rasa Takut Jadi Orang Yang Tadinya Takut Bukan Hanya Keluar Dari Rasa Takut Tetapi Mampu Menolong Orang Yang Sedang Berada Di Dalam Ketakutan Orang Yang Tadinya Mengalami Kekecewaan Diubah Menjadi Orang Yang Penuh Harapan Bahkan Orang Itu Mampu Membangkitkan Pengharapan Memberikan Pengharapan Di Dalam Kristus Kepada Banyak Orang Yang Sedang Mengalami Kekecewaan Kita Sebagai Orang Kristen Yang Memiliki Kuasa Kebangkitan Kalau Engkau Takit Miliki Kuasa Kebangkitan Engkau Menjadi Orang Yang Berani Bahkan Engkau Bisa Membangkitkan Keberanian Bagi Orang Di Sekitirmu Jika Kita Dalam Kecewaan Kita Memiliki Kuasa Kebangkitan Kristus Maka Kita Diberikan Pengharapan Dan Kita Membangkitkan Pengharapan Bagi Orang Di Sekilir Kita Orang Yang Mengalami Kesedihan Diubah Menjadi Orang Yang Penuh Sukacita Bahkan Membawa Sukacita Bagi Orang Yang Penuh Dengan Kesedihan Orang Kristen Yang Mengalami Kuasa Kebangkitan Dia Akan Penuh Dengan Sukacita Kesedihan Diganti Dengan Sukacita Dengan Damai Bahkan Bukan Hanya Sukacita Untuk Diri Sendiri Bukan Hanya Damai Untuk Diri Sendiri Tetapi Membangkitkan Sukacita Dan Damai Kepada Orang Di Sekitarnya Itulah Kuasa Kebangkitan Kuasa Kebangkitan Masih Tetap Sama Tidak Berubah Dan Akan Kekal Selama Lamanya Oleh Karena Itu Kita Sebagai Orang Yang Percaya Kepada Yesus Mari Kita Memiliki Hidup Yang Berpusat Dalam Kuasa Kebangkitan Yesus Tiap Hari Dalam Kehidupan Kita Sebagaimana Para Murid Yang Mengalami Persekutuan Yang Intim Dengan Yesus Dalam Tiap Mereka Merendahkan Diri Di Hadapan Tuhan Mereka Berdoa Bersama Belajar Firman Tuhan Bersama Berbagi Kasih Bersama Itu Menjadi Gaya Hidup Mereka Dengan Demikian Maka Berita Keselamatan Diperdengarkan Kepada Banyak Bangsa Bangsa Di Berbagai Penjuru Bangsa Di Muka Bumi Ini Oleh Karena Itu Kuasa Kebangkitan Kristus Menjadi Kekuatan Kita Di Tengah Kegoncangan Hidup Kuasa Kebangkitan Kristus Mengubah Kita Menjadi Orang Yang Berbeda Dari Orang Orang Duniawi Karena Ada Kuasa Kebangkitan Kristus Yang Mengubah Cara Pandang Kita Mengubah Hati Kita Mengubah Kerohanian Kita Mengubah Cara Cara Segala Sesuatu Dalam Hidup Ini Inilah Kuasa Kebangkitan Yang Harus Kita Rasakan Dan Yang Harus Kita Bagikan Kepada Setiap Orang Terpujilah Tuhan Terpujilah Allah Terpujilah Namanya Kekal Selama Lamanya Terpujilah